konfigurasi jaringan pengertian konfigurasi jaringan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan membentuk maupun mempertahankan jaringan data 1. konfigurasi bluetooth bluetooth merupakan suatu teknologi komunikasi mirkabel, jarak pendek yang memiliki fungsi untuk mengirimkan suatu data antara perangkat maupun gadget konfigurasi LAN merupakan jenis jaringan yang menghubungkan dua atau lebih workstation dalam satu jaringan lokal yang tidak terlalu luas, misal dalam satu ruang atau satu gedung konfigurasi A klik kanan pada ikon jaringan yang terletak di tas kabar bawah kemudian pilih menu open, network, and sahri jaringan ter konfigurasi B setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini kemudian klik kanan dan pilih koreperti C geser atau scroll ke bawah carilah tulisan internet protocoll versi 4 konfigurasi D setelah itu lakukan setting IP address seterlebih dahulu pada komputer A konfigurasi E kemudian langkah selanjutnya lakukan penyetingan IP address pada komputer B ke komputer A misalnya IP address pada komputer B adalah 192.168.1.1 F ketika IP address telah selesai dikonfigurasi kemudian bukalah cuman rompet dengan menekan tombol win tambah R lalu ketikan cmd konfigurasi akes akes point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti mirror kabel tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti wifi bluetooth w-rails dan lain sebagainya berikut ini penjelasan mengenai cara atau langkah-langkah melakukan konfigurasi akes point tp-link langkah pertama adalah menyimpan kabel LAN pada akes point akes point power dan koneksikan kabel LAN ke komputer B melakukan setting akes point dengan membuka browser contohnya vrevox kemudian ketikan ip address akes point contohnya seperti 192.168.0.254 pada address konfigurasi C deser atau scroll kebawah carilah tulisan internet protokol versi 4 kemudian klik dua kali D apabila sudah masuk ke halaman akses point atur semua pengaturan dan fungsi akses point selanjutnya klik next E memilih mode akses point kemudian tekan tombol next F ubah ssid dan password sesuai dengan keinginan pengguna G pada bagian network setting tidak perlu ada yang diubah kemudian menuju ke langkah selanjutnya I tunggu proses rebot sampai selesai J melakukan pengecekan di handphone atau laptop untuk mengecek review yang telah buat apabila ssid yang dibuat sudah muncul T seluruh proses berhasil dilakukan dan dapat digunakan selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati